Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mobil yang mau gue jual bro Honda Freed PSD 2013 Warna favorit nih, putih metalik Kilometer antik bro Baru Rp41.000, tangan pertama Dari baru, mobil service record Honda dari baru ya bro Ini mobil ke-46 yang mau gue jual Dengan jual cara rasulur ya bro Jadi gue bakal sebutin modal gue Lo tinggal lebihin aja dari modal gue sewajarnya Kalau cocok, kenawarannya gue lepas bro Jualnya cash ya bro, gue gak jual credit Disini gue akan jelasin kondisi dan kekurangan Mobilnya ya bro, gue doain ya nonton Biar rezekinya mimpah bisa beli mobil impiannya Cash, amin amin ya, robal amin Insya Allah, sama-sama berkah, yuk cek lagi videonya Sampai jumpa 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 Pertama-tama sebelum cek interior, gue mau kasih tau, ini remote-nya, tipe PSD, dia otomatis, pintu kanan-kiri, kita coba salah satu ya, Bro. Nah, terbuka, masih normal, kerja dengan baik, kita coba tutup lagi, masih normal ya, kuncinya dan pintu otomatisnya, sekarang kita masuk ke dalam, Bro, kita cek ke interior, ya, pertama-tama kita cek ke interior, kita colok dulu kuncinya, sekarang kita coba kontak, Bismillahirrahmanirrahim. Indikator nyala semua, sekarang kita coba starter ya, Bro. Kita starter, indikator mati semua ya, Bro, kecuali rentangan sama seti-back, berarti electrical normal semua ya, Bro, tidak ada yang abnormal, elektrikalnya. Sekarang lo boleh cek kilometernya, Bro. Kilometernya baru 41.116. Gila, Bro. Kilometernya masih rendah. Honda Fleet VSD 2013, kilometer baru 40.000, 8 tahun, kilometer cuma 40.000. Per tahun berarti cuma 5.000 km, Bro. Ini jok-joknya, lo lihat joknya, Bro. Joknya udah kulit, Bro. Lihat kulit. Kulit asli, Bro, bukan MBTK-MBTK, kan? Lihat kerutnya. Kulit asli ini mahal ya, Bro. Sampai 3 baris ke depan kulit semua. Tapi doltrimya masih asli, Bro. Masih baru dulu. Joknya juga bagus, bersih. Tidak ada sobek ya, Bro. Tidak ada bakasan sunutan rokok. Asli rapi. Sekarang kita coba nyalain AC ya, Bro. Dia AC sudah digital. Kita coba nyalakan. Kita setel pada suhu low ya, Bro. Suhu paling maksimal. AC dingin, bekerja dengan baik. Sekarang kita coba fan yang paling besar ya, Bro. Fan-nya juga normal, bekerja dengan baik. Ini kita setel pada sirkulasi udara di lamp ya, Bro. Ini untuk defogger-nya. Ini untuk angin ke atas. Ini mode angin ke bawah atau ke depan ya, Bro. Ini on-off-nya, Bro. Ini auto, kalau dipencet dia. Otomatis meninjikan suhunya, Bro. Kita coba. Nah, langsung membesar AC-nya karena auto, Bro. Oke. Kita setel biasa aja, Bro. Untuk tip-nya dia masih tipe... Tip... Maaf, tip-nya merek DVC. Tipe standarnya, Bro. Bawaan mobilnya, Bro. Dia bisa CD, DVD, MP3 ya, Bro. Sekarang kita coba suaranya, Bro. Ini radio ya, Bro. Masih bagus suaranya. Formatifnya. Kita matiin lagi. Oke, sekarang kita cek ke pelakon ya, Bro. Pelakon masih bersih, Ori. Tidak ada... Sampai ke atas yang terbuka ya, Bro. Ya, AC-nya masih single. Belum double ya, Bro. Sebenarnya sih kalau AC double sih... diperluin untuk baris ketiga ya bro kalau kedua sih gue rasa cukup AC single aja bro karena kita juga kan gak mungkin tiap hari pergi rame-rame ya bro berikutnya ini sunfacer masih plastikan bro, belum dibuka dari baru ada mirrornya lampu nyala semua normal lampu kabin juga nyala ya bro nah, wah agak ini bro, oh kurang tekan dikit bro aku nyala, aku kejar dengan baik, normal sampai kesini gue masih plastikan mirrornya masih dalam bro, belum pernah dibuka dari baru mobil sih antik ya bro, lo boleh lihat sekiranya kulit jeruk ya bro masih bersisik, kayak ular berbisa ya bro masih cakep oke, berikutnya spion, dia sudah detek ya bro, kita coba nah, kita buka lagi detek berkejadian baik elektro mirror juga berkejadian baik ya bro disini ada tombol buka kita tutup pintu bro nah, kita tengah pecat disini ya, salah satu pintu kanan akan kebuka ya bro kita coba nah, kebuka tuh bro nah, sekarang kita coba tutup lagi bro tutup ya bro, normal bekerja dengan baik nah, satu pintu aja bro angkiri kayaknya waktunya kelaman buat satu-satu tesnya oke, berikutnya dia transmisi otomatik semua dia plate itu tidak ada manual ya bro untuk dartboard dia bahannya masih hard plastic disini ada cup holder dibawah juga ada cup holder bro ini tempat penyimpanan belum stop opening ya bro oke, untuk service record dia service record di Honda ya bro nih, lo lihat gantungannya bro lo kalau boleh eh, kalau mau ngecek boleh aja sih bro ke Honda dia sama-sama terbuka kalau masih kayak gimana mobil service record nanti kita bahas-bahas di buku service aja ya bro oke, gue rasa itu aja mobil cakep kilometer antik biar mobil aja ya bro yang berbicara gue gak perlu banyak ngomong karena mobil sih udah cakep nih bro oke sekarang kita matikan mesinnya aslinya dulu kita matikan kontak kita off sekarang kita cek indikasi bekas banjir di kolong bro biasanya kalau indikasi bekas banjir ada karat ya bro di kolong pedal lo lihat dulu joknya bro kulit asli bro si Rafi ya, lo culet cek harga kulit asli bro sampai 3 baris oke, sekarang kita cek ke kolong pedal ada bekas karat atau tidak kita bisa cek ke kolong ya bro kolong pedalnya tidak ada karat ya bro tidak ada indikasi bekas banjir bersih juga masih plastikan bro karpetnya udah ganti bro lo tau merknya bro nah, ini harganya gak murah ya bro lo boleh cek di pasaran udah full ganti comfort sampai baris ketiga bro oke, sekarang kita cek tulang pintunya bro tulang pintu sini masih asli sekilarnya masih ada stikernya masih kaleng tulang sini juga masih asli, masih aman cek tulang sini masih asli bro masih asli, masih butuh aman ya bro, tidak ada bekas tabrak sekarang kita cek ke bodi eksterior untuk eksterior dia cek sebagian ada repens, sebagian masih ori ya bro kita cek satu persatu panelnya pintu kanan depan dia minasih disini bro nah, ini kena-kena kuku biasanya bro kalau ibu-ibu biasanya memakai ini yang lain mulus, cat juga masih ori sebagai disini dia ada baret, pintu kanan depan ya bro cuma tadi aja untuk spion dia ada baret disini minasih bro dikasih yang spionnya utuh, tidak ada tetap pecah spionnya juga catnya mulus, tidak ada baret untuk kaca, jadi masih asli ya bro belum pernah gantian tidak ada bekas silan-silan ya bro kaca filmnya juga tuh, pikul kalau tidak salah itu dapat dari baru sih bro kaca film pikulnya untuk kap mesin dia masih cat ori catnya bening bro, bisa ngaca, masih utuh fender kanan depan juga tidak ada baret atau retak, masih mulus sekarang kita cek ke ban ya bro ban masih baru kayaknya nih bro kurang lebih 90% masih baru sih kayaknya coba kita cek ke pembuatannya 2020 bro ii ban masih baru sekarang kita cek ke headlamp kanan depan headlamp kanan depan headlamp kanan masih ori, bening tidak retak-retak pembar sini juga mulus sudah di pan nih bro mulus, tidak ada baret belum ada fog lamp ya bro untuk grillnya masih utuh chrome chrome masih bagus emblem honda juga masih bagus headlamp kiri depan juga tidak ada retak-retak pembar juga mulus tidak ada baret disini doang bro, menisnya sedikit lain mulus ya bro oke sekarang kita cek ke fender kiri depan mulus, cat juga masih ori nya nih bro tidak ada baret ya bro, mulus ban juga masih baru nih bro pembuatan 2020 ini sen, ada baret disini bro ya sama disini ada baret nikasannya utuh, tidak ada retak-retak pecah pintu kiri depan mulus, cat juga masih ori tidak ada baret gitu sekarang kita cek tulang-tulang pintunya grill sini masih utuh, asli masih asli bro ini juga masih asli masih utuh ya bro ini juga masih asli masih utuh teman nah masih ada stikernya bro dari baru sekarang kita cek pintu kiri belakang catnya masih ori ada baret disini bro, menisnya bro disini sama disini bro nah pintu kiri ada baret-baret ini bro agak lumayan banyak kalau mau cat lagi bermainnya sekitar 500-600 foot kalau ada dengkuk disini kelihatan oke sekarang kita coba pintu kiri nya normal apa tidak otomatisnya masih bekerja dengan baik kita cek tulang-tulang nya ini masih utuh, masih asli masih aman silur-silur ini masih asli bro masih utuh silur setitiknya selompok, aman silur bawah juga masih asli bro masih utuh kalau lihat, tulang-tulang nya masih aman kalau lihat jok bas kedua bro dia PSD sudah ada armrest ya bro kalau SD setau saya sih ada yang belum ya yang tengah ya, cuma depan doang si Raffi Jokulit di Captain City bro oke, dia ada pegangan tangan juga disini cup holder di setiap pintu door trim ada sisi kanan juga ada bro disana oke, sekarang kita tutup lagi tinggal tarik tuas aja bro pintu masih bekerja dengan normal ya bro sekarang kita cek panggung kiri belakang cat ori, murus, tidak ada barit bro panggung kiri eits, sorry bro, ada telepon kita kembang dulu ya bro lupa mematikan oke, kita lanjut lagi untuk kondisi, eh sorry, untuk sealer lingkarnya aman masih asli kondisi ban juga masih bagus nih bro masih tebal kurang lebih 80% ya bro pembuatan 2018 sekarang kita cek panggung kiri belakang fitnya tampilan belakangnya bro masih cakep catnya juga putih ya bro wanda favorit ya kita cek dari panggung kiri belakang pintu belakang masih utuh, tidak ada tertak-terkecah ini emblem fit konkurman masih bagus, emblem Honda pintu kanan belakang masih utuh, tidak ada tertak-terkecah mempers ini juga mulus ya bro tidak ada baret ada baret di sini bro, sedikit sama di sini ini tinggal tertak-terlain ya bro, atau berubahnya mempers ini juga masih utuh, tidak ada tertak-terkecah sekarang kita cek ke bagasi bro, kita cek tulang-tulangnya kita cek silernya bro masih utuh, masih asli masih utuh bro masih asli, masih utuh 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 cuma di sini saja bro, industri bro nah, silernya di sini pernah repair bro lihat, agak goyang-goyang gitu lihat kopek jadi, karena di sini bro kita cek ya bro kita tariknya nah, di sini masih utuh masih aman nah, ini cuma kena sedikit ya bro dorong sedikit tapi bukan berarti tabrak parah ya bro jadi mungkin kedorong motor atau bagaimana ini bagasi kedorong, ini kena sedikit bro ini tulang-tulang lainnya aman ya bro kalau boleh cek di sini masih ada last titik last titik aman ini cuma segini doang ya bro bukan tabrakan parah, cuma kedorong sedikit ini last titiknya juga masih ada bro kita cek, kita bukain aja ya bro biar sama-sama enak ini aman semua setelah titiknya karena cuma segini doang bro minor sih bro oke sekarang kita dapatin lagi karetnya nah, sampai dibukul-bukul bro biar rapet biar sama-sama enak kita cek kolong ya bro kolongnya bisa kena atau enggak kita cek nah, kalau boleh cek kolongnya bro kolongnya aman ya bro ini juga ada lukas kena kalau kena dia pasti keriting keselasan-selasannya kelihatan oke kita cek kolong bagian sini juga bro oh, selera masih asli, masih utuh masih last titiknya bro kita lihat masih last titiknya bro masih last titiknya aman nah, tindak belas tabrak ya sini ya ini juga masih last titiknya bro aman oh, selera masih asli masih last titiknya 15 titik lagi masih aman ya bro ini cuma sedikit doang kita dorang sedikit oke, sekarang kita cek ke fender kanan belakang ya bro catnya mulus, eh sorry ada barat di sini bro nah, kurang lebih 3 cm ya bro kurang lebih 3 cm ya bro harus di repair lagi sih bro kalau mulus yang sekarang udah juga aman aslinya kondisinya masih bagus ya bro 40% tahun pembuatan 2017 oke, sekarang kita cek ke pintu kanan belakang cat mulus tidak ada baret mulus sih bro ada baret di sini bro ini gue liat nih nah, kita kesini ada baret ya sebenarnya gak terkelihatan sama di sini bro ada baret oke, sekarang kita buka pintunya bro kita cek masih normal apa tidak nah, masih bekerja dengan normal ya bro sekarang kita cek pintu tulang-tulangnya bro sebelah sini masih utut aman sekaling ya bro aman sebelah pintunya kita cek juga masih aman bro masih aslinya lo liat masih lempeng simetris liat masih aman ya bro udah kasih tabrak sebelah sini juga masih aslinya bro aman oke, sekarang cek lagi bro kita belong dulu sekarang kita cek dari depan ya bro lo liat tampilannya mewah ya bro jok sudah dikasih kulit bro kilometer antik baru 40.000 8 tahun bro oke, lo boleh cari se-indonesia raya bro kilometer segini oke, sekarang kita cek ke bagian mesin ya bro untuk kondisi mesin kita cek tulang-tulangnya dulu bro pertama dari kap mesin kita cek silarnya sebelah sini yang asli ya bro yang asli si utuh si utuh ya bro masih kaleng lo liat masih ada stiker-stikernya masih asli masih utuh masih asli ya bro lo boleh liat aman ini juga utuh masih asli masih asli semua ya bro apa sih? naman? kita cek tulang-tulangnya ya bro lo liat tuh masih atas titiknya ya bro masih aman bobot belum pernah bukaan masih lempeng ya bro aflon juga masih simetris lingkar-lingkarnya tidak keriting atau bekas tempur-tempuran ya bro masih las titiknya las titik las titik lingkar-lingkar masih simetris masih aman bobot-bobot belum pernah bukaan ya bro tulang-tulang liat aman tidak ada bekas tabrak ya bro untuk aki dia 2019 aki kering sudah 1,5 tahun pemakaian ya bro kondisi liat masih bagus ya bro warna biru lingkar dalemnya warna merah ya bro masih bagus hatinya kalau udah cek kondisinya ada bekas ada bekas ada bekas termes lu silahkan di cek sini kering ya bro bisa kesih kotor rendah ke 5 meter juga masih rendah masih antik sekarang bisa cek ke kolong ada remes terbocor nah ini becek bukan bocor ya bro karena bukas hujan bro bukas hujan jadi becek kita cek ke kolong ya bro mesin kering ya tidak ada bocor itu tetesan air air AC ya bro soalnya mesin gak habis oke untuk kelengkapan dokumennya lengkap semua ya bro ini ada STNK mobil honda fit tipe E PT PSG tahun 2013 pajaknya hidup bulan Mei 2021 PKB nya sekitar 3,9 ya bro ini ada PPKB nya mobil tangan pertama dari baru atau sama perorakan ya bro lengkap dengan fakturnya ada disini bro ini fakturnya yang lembar kuning pertama dari baru ya bro pertama perorakan berikutnya ada buku service mobil dari baru service record plus nih ya bro di honda lo boleh liat nah lo liat nih bro fitansi-fitansi sekembali ini lengkap orangnya apik disipin semua bon-bon perbaikannya banyak banget ini bro bentar gue rapiin dulu bro nah ini service dari baru ya bro dari kilometer seribu jadi Honda Manimega Motor Jakarta kilometer tiga ribu kilometer tiga ribu lagi service kilometer sepul ribu ini sampai seterusnya bro banyak banget gak perlu gue jelasin satu lo bisa cek sendiri sini fitansinya nih bro awur-awuran dari baru service record ya bro resmi di honda jadi lo gak perlu khawatir mau gue tinggal pakai oke berikutnya ada buku panduan manualnya ini tas buat buku service manualnya bro ini kuncinya lengkap ya bro ini kunci utamanya berikutnya mau buat buka pintunya ya bro otomatis ini kedua ini kunci saya harap ya bro kunci saya harapnya belum pernah dibuka nih bro masih ada karetnya ya bro oke untuk yang berminat bisa kontak nomor di bawah atau di deskripsi jangan lupa subscribe untuk dapat info mobil berikutnya thank you wassalamualaikum bye